hai oke teman-teman subscriber semuanya kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi merek TCL ya 29 inci dengan kerusakan suaranya normal gambarnya gelap seperti ini ya orang meninggal ya udah ngasih meninggal maksudnya dia ada di alam lain gitu enggak mungkin dia balik ke dunia terus menghantu-hantui kita kita nggak percaya jadi OSD nya nggak ada ya dan gue lebih percaya kalau mereka udah ada di dimensi lain tetapi masih gitu pastinya tidak keluar sekedar ingin membuktikan untuk itu untuk lebih mengetahuinya lebih baik kita kita bongkar tv-nya dan kita cek apa sebenarnya penyebabnya namun bagi kalian yang baru bergabung serta baru menonton channel ini silahkan subscribe serta aktifkan ikan loncengnya agar kalian semua ketinggalan video-video terbaru dari saya jadi oke ya ini ini box TV nya sudah kita bongkar teman-teman sekarang kita akan cek tegangan tegangannya terutama tegangan G2 hitter kita colokkan stekernya lalu kita ukur untuk tegangan G2 ya jadi tegangannya nol ya tegangan G2 nya enggak ada kemudian hitter hitter juga nol ya enggak ada atau nggak akan ukur juga 180 untuk video ini dia sama tegangan 180 nya juga enggak ada teman-teman itu kita akan ukur saya tegangan G2 nya apakah keluar atau tidak ya sekarang mesinnya sudah kita balik teman-teman sekarang akan kita cek untuk tegangan G2 ya normalnya kalau untuk 29 ini sekitar 120-an sampai 130-an ini kita akan ukur B plus B plusnya setelah diodah ini dah jalurnya kita telusuri oke 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 ini dia sampai disini kita akan ukur dari LQB plus yang pertama kita akan hidupkan stekernya kita colokkan kristik oke ada tegangannya lalu kita akan ikutin seterusnya sampai ke kaki B plus playback oke ternyata tidak ada teman-teman disini ada dan disini tidak ada kita berarti sepertinya R sebagai piusnya yang menghubungkan antara elko yang pertama dengan elko yang kedua menuju ke kaki pin B plus playback sepertinya putus ya ini yang menyebabkan TV ini tidak bisa bekerja dengan normal artinya tidak bisa membangkitkan playbacknya untuk menyembur ke tabungnya kita akan buka resistornya dan akan kita ukur oke ini ya resistornya resistornya coklat hitam emas emas nilainya sama dengan 1 ohm 1 ohm 1 watt sepertinya kita akan ukur oke kelihatan bawasannya resistor ini mati ya dia putus sehingga tidak bisa mengalirkan dan harus listrik lagi namun jangan terkecah teman-teman kita harus juga teliti ya kenapa resistor ini bisa mati apakah memang karena memang dia sendiri mungkin bahan yang sudah mungkin kurang bagus atau mungkin ada penyebab lainnya kita akan cek juga untuk resistor horizontalnya ini dia ternyata ternyata transistor horizontalnya juga mati teman-teman kelihatan 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 sepertinya dari sini namun untuk membuktikannya dia rusak atau tidak kita akan buka dari rangkaiannya lihat ini dia pulang balik kita akan buka saja selamat menikmati jadi ini teman-teman transistor horizontalnya menggunakan C5296 kita akan ukur lihat ya transistornya sudah bolak-balik diukur ini menandakan transistor ini sudah short itu kita akan ganti transistor serta resistor yang rusak tadi ini transistor yang akan kita gantikan teman-teman kita akan ukur dan kita bandingkan tadi ya kalau tadi dia kakinya sudah bolak-balik semua kalau ini lihat oke lihat ya tidak bolak-balik ya oke ya tidak bolak-balik jadi sebelum kita pasang transistor horizontalnya ini belum saya pasang ya transistor horizontalnya masih belum dipasang kita akan ukur dulu tegangan B plus nya karena takutnya nanti jika over akan merusak transistor horizontalnya lagi yang kita pasang hanya resistornya yang tadi ya yang satu watt ini kita ganti dengan 2 watt 1 Ohm kita akan ukur tegangan B plus nya langsung di kaki B plus playback tegangnya terukur 140 on ya karena tidak ada beban maka sekitaran gitu ya kita akan masukkan kali gitu transistor horizontalnya dan akan kita lihat apakah TV ini bisa menyala dengan normal atau malah maka transistornya akan rusak kembali karena kita enggak tahu kondisi playback ya apakah bagus ataukah tidak itu itu kita akan masukkan transistor horizontalnya nah sekarang transistor horizontalnya sudah kita pasang teman-teman dan sudah disolder kakinya lihat ya saatnya kita akan hidupkan TV-nya untuk melihat hasilnya oke satu dua ya tegangannya kalau di tester ini 150an teman-teman ini testernya yang benar atau memang dia tegangannya over Oke ini kita ulang lagi ya teman-teman kita akan hidupkan TV-nya kita ukur dengan menggunakan tester digital nih ini lebih akurat untuk mengetahui tegangannya benar-benar memang normal atau dia memang over kalau over kita harus cari lagi penyebabnya ya karena kalau tidak bisa membahayakan dengan tracer horizontalnya ini kita hidupkan lihat 153 ini memang benar-benar tegangannya over teman-teman kita akan cari tahu penyebabnya ya soalnya kalau 153 untuk tegangan TV 29 tuh tidak normal normal sekitar 130 atau 125 kita akan cari tahu ya baik teman-teman karena waktunya sempit ya ini nggak komadai waktunya karena yang punya mau ada acara di rumah kita sudah cari juga tadi penyebabnya namun tidak ketemu ya kerusakannya di area pencambil tegangannya menuju ke opto sampai ke regulator ya ini menyebabkan biasanya tegangannya over namun karena kebet terbatasan keterbatasan waktu akhirnya kita memutuskan kita pakai gacun saja supaya lebih cepat karena paling ada setengah jam lagi di rumah ini akan ada acara katanya yang punya tadi ya itu hanya udah sibuk-sibuk masak-masak jadi yang kita lakukan adalah memasang gacun ini atau cover sudah kita cabut kemudian isi kecil ini juga kita cabut ya dan mosfetnya juga sudah kita cabut sekarang kita akan pasang power gacun nih dia berguna untuk menggantikan regulator di blok power supply ini memasang ugly di belakang Montana maksudku dia manis kabel merah pada kaki tengah mosfet ya dan kabel hitamnya pada ground power supply kita lihat dulu groundnya kayaknya groundnya sudah kita pasang teman-teman kita pasang disini ya kabel biru kita abaikan saja tidak perlu kita pasang tidak masalah ya oke kita posisikan trim portnya di angka jarum jam 10 atau 11 oke ya sekarang kita akan hidupkan tv-nya dan kita lihat tegangannya apakah sampai di atas 150 lagi atau normal ya ini dia tegangannya teman-teman 133 untuk ukuran tv 29 saya rasa ini sudah cukup normal ya dan kita akan masukkan gambar dan kita lihat apakah gambarnya normal penuh atau bagaimana ya oke ya sudah dipasangin semua soket-soket tv-nya oke kita akan coba hidupkan kembali tv-nya dan akan kita lihat gambarnya ya nah beginilah hasilnya teman-teman gambarnya normal ya tidak ada cacat dan tegangannya sudah terukur aman untuk tegangan tv 29 oke demikianlah perbaikan kita kali ini terima kasih telah menonton tutorial perbaikan dari saya semoga saja tutorial kali ini bermanfaat sebagai penambah ilmu bagi teman-teman yang baru belajar memperbaiki televisi sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya goodbye bye